Waktu Indonesia bagian Barat, saya Popi Zedra. Pemirsa penerbangan dari Bandara Suta ke Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu masih belum beroperasi normal. Dan sejumlah calon penumpang yang menunggu keberangkatan ini mengaku khawatir belum mendapatkan kabar dari keluarganya di Palu. Jadwal penerbangan dari Bandara Suta Tanggerang menuju Palu dibatalkan dampak dari kerusakan sarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Meski Kemenhub menyatakan Bandara Palu telah beroperasi namun hingga malam ini penerbangan komersil ke Palu belum beroperasi secara normal. Calon penumpang mengaku khawatir karena belum mendapatkan kabar dari keluarganya di Palu. Karena kondisi keluarga saya dari tadi malam sejak gempa tidak bisa saya hubungi. yang saya sesalkan, saya disuruh dia menghubungi penjualan tiket di mana saya beli dari Palu, sedangkan saya tidak bisa menghubungi orang di Palu. Saya enggak pura-pura tidak tahu dia. Itu pak, keluhan saya. Jadi, saya beli tiket itu karena uang saya tidak banyak. Kalau uang saya banyak, enggak ada masalah. Maka saya beli tiket PP. Lalu saya disuruh menghubungi orang di sana, mana bisa keluarga.